Halo, saya Reza dan kamu sedang menyaksikan video Product Development Hot Tip Directory Selamat menyaksikan Ini adalah video lanjutan dari serial Product Development Hot Tip Directory Kenapa saya harus bikin ini dan ide-nya atau keresahannya ada di video sebelumnya Di video ini saya akan mulai cara untuk mendefinisikan Jadi, kemarin saya sudah jelaskan keresahannya Nah, sekarang saya ingin memetakan sebetulnya solusinya itu seperti apa Dan bakal kayak gimana bentuknya Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Xmind Xmind ini itu aplikasi untuk mind mapping Jadi, mind mapping ini itu salah satu cara untuk memetakan pemikiran Misalkan Hot Tip Directory Topik utamanya kita ngomongin Hot Tip Directory Setelah ngomongin Hot Tip Directory Apa yang selanjutnya saya kefikiran Yang selanjutnya terfikir oleh saya Itu ada yang namanya Masjid Dan yang pasti disini ada pencerama atau Hot Tipnya Dia punya tema juga Masjid dia punya apa aja ya? Masjid dia punya DKM Sorry, dia punya alamat Dia harusnya punya jadwal sih ya Jadwal Hot Tip Dan ada pengurusnya Pengurusnya adalah DKM DKM yang disini saya hapus Di jadwal Hot Tip isinya ada Siapa Hot Tipnya? Atau penceramahnya Dan tema Terus yang terbayang oleh saya ada yang namanya fitur Fiturnya pencarian masjid Atau pencari apa namanya Katalog jadwal penceramah Jumat Terus detail penceramah Detail penceramah itu mirip kayak author Kita bisa akses ceramah penceramahnya Nanti bisa keliatan Beliau itu pernah ceramah dimana aja Dan pekan ini dimana Terus pencarian berdasarkan kota Atau lokasi Atau alamat lah ya Dan reminder Pengingat Secara umum sih fitur yang baru terbayang oleh saya itu ini Kalau misalkan kamu punya saran fitur Silahkan ditinggalkan di komentar Yang pasti ini adalah Minimal Variable Production Atau namanya MVP Tapi masih dalam bentuk mindmap Jadi saya belum coba breakdown lagi Kedalam bentuk to-do list Jamaah ini apakah ada beda? Apakah jamaah ini daftar atau enggak? Jamaah ini Ada dua jenis Berarti ada yang guest Ada yang tamu Ada yang terdaftar Kalau tamu hanya bisa lihat Hanya bisa mencari Kalau terdaftar dapat Menggunakan fitur pengingat Jadi Dia punya Pengingat Langganan Masjid Langganan Penceramah Jadi Kalau misalkan Oh saya mau langganan ke Masjid A Ya setiap pekannya Kalau Masjid A ini ada update penceramah Dia bakal dapat gitu notifnya Lewat email Atau lewat Apa ya? Lewat email ya Berarti ada fitur tambahan nih Pelanggan Atau notifikasi Notifikasi Atau pengingat Notifikasi ini Ada bisa lewat email Apalagi ya SMS Tulis aja dulu Telegram kah? Atau Whatsapp kah? Tapi paling Sepertinya si email yang akan lebih didulukan Oke kita tulis aja dulu Di jadwal khatib itu Pasti ada juga namanya Waktu ya Kapan Oh iya Review Review ini Bentuknya bisa tulisan Bisa rekaman audio Atau Rekaman foto Kurang lebih seperti ini Oke saya save dulu Secara umum Yang akan saya buat Untuk kotip directory ini Kurang lebih seperti ini Kalaupun di kemudian hari Atau di step berikutnya Ada perubahan Mindmap ini harus dicek lagi Apakah Berpengaruh ke Mindmap ini Karena fungsinya Ini untuk pengembangan selanjutnya Jadi kalau misalkan Nanti sudah selesai Sudah production Terus ada yang mau diubah Ataupun segala macamnya Terkait dengan Dokumentasi Gimana cara pembuatannya Dan apa saja yang telah dibuat Kita pasti akan buka File-file lamanya Seperti itu Jadi sebisa mungkin Semua prosesnya itu Terdokumentasikan Kalaupun misalkan Kamu gak ngerti Harus pakai diagram Apa yang memang standar Yang digunakan Di software engineering Silahkan gunakan Apapun yang penting Terdokumentasi Untuk video kali ini Saya cukupkan dulu Saya sudah dapat Peta pemikiran saya Terkait kotip directory Nanti dari sini kita coba Pilah Mana yang akan jadi MVP Karena disini ada juga Yang bisa saya skip Bisa gak Nah gimana prosesnya Ada di video selanjutnya Setelah ini Oke Itu aja mungkin Untuk video kali ini Saya Reza Kurniawan Undur diri Dan jangan lupa Tetap bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton